Jadi guys, setelah awak googling-gugling di internet Ternyata tumpahan minyak hitam di laut atau tumpahan minyak hitam di tepi pantai Itu akibatnya bukan hanya merusak lingkungan Ikan-ikan pada mati, biota-biota laut pada mati Tetapi juga dia bakal berbahaya ketika kalian berenang di pantai yang ada tumpahan minyak hitamnya Itu kalau kalian berenang juga kulit kalian bisa bahaya Apalagi kalau kalian berenang kalian teminum air lautnya Yang air lautnya itu ada tumpahan minyak hitamnya Atau jangan-jangan ini salah satu dari strategi marketing guys Supaya kita sama-sama mempromosikan Datanglah ke Kepri Karena pantainya lagi ada kena tumpahan minyak hitam Ini sangat langka di dunia Mari kita sama-sama promosikan ini Jadi guys, tumpahan minyak hitam di tepi pantai ini masih belum ada solusi Dan katanya kejadian ini hampir setiap tahun ada Kok bisa setiap tahun kena tumpahan minyak hitam guys Jadi bagaimana opini kalian ini bukan direkayasa ya guys Ini memang menurut minyak hitam Tak ada edit-edit CGI Jadi yang kalian lihat ini memang betul-betul pantai Di bintan yang kena minyak hitam Pantai-pantai mana aja yang kena minyak hitam Kalian komen lah di bawah Awak pun tak tahu Dan dalam hal ini kalian tak bisa juga salahkan pemerintah guys Karena ini tanggung jawab kita bersama Bukan awak belain pemerintah Tapi pemerintah tuh bebannya udah berat guys Udah lah Kalau kalian mau lanjutkan video ini Yang penting kalian jangan salahkan pemerintah Itu aja pesan awak Guys Guys Kalian gak apa-apa kan guys Hitam Hitam guys Ini putih kan Hitam Oli Minyak gitu lah Habis Nampak tak minyak Sayang kan Nampak tak Minyak Minyak Haa Haa Wuuu Itu juga anak minyak tuh Nah